Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang Pemirsa. Ratusan orang berkumpul di Warsawa pada hari Minggu kemarin. Mereka menuntut Presiden Lukashenko mundur dari jabatannya, menyusul adanya dugaan kecurangan pemilu. Para demonstran percaya Sosialis Unidas pro-pemerintah koalisi yang melanggar hak mereka setelah Menteri Kesehatan Salvador Ila mengumumkan langkah baru yang bertujuan untuk membatasi peningkatan infeksi COVID-19 di Spanyol. Tindakan termasuk larangan merokok di area luar ruangan ketika menjaga jarak yang aman dan penggunaan wajib masker wajah di setiap ruang publik. Para pendemonstran memegang pelakat membaca tidak untuk moncong dan melantunkan kebebasan untuk menuntut bahwa penggunaan masker wajah menjadi tidak wajib. Banyak demonstran membantah keberadaan coronavirus dan meneriakan tidak ada wabah baru. Seorang pria terlihat menggunakan t-shirt, membaca. Mereka membunuh kita dan menggambarkan Microsoft Co-founder Bill Gates sebagai penjahat Batman dan Joker. Meskipun penyelenggara meminta penggunaan masker untuk menghindari kemungkinan denda, sejumlah besar demonstran memutuskan untuk tidak memakainya. Spanyol mencatat hampir 3.000 kasus baru pada hari Jumat kemarin, sekitar dua kali lipat rata-rata dalam 12 hari pertama bulan Agustus, membawa total kumulatif untuk 342.813 yang tertinggi di Eropa Barat. Dari Madrid, kontributor Nusantara TV melaporkan.